selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai beberapa ciri orang yang memiliki ilmu rasa tingkat tinggi menurut kitab primbon Jawa kuno dan spiritualitas kejawen menurut kebudayaan Jawa, setiap manusia memiliki apa yang dinamakan dengan rasa sejati, yaitu sebuah rasa yang berasal dari diri sejati atau ruh sejati manusia dimana dibentuk langsung dari cahaya yang dimiliki oleh sang pencipta alam semesta mengacu pada konsep tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa manusia tidak akan pernah dipisahkan dari alam semesta ini dan barang siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka setidaknya dia harus mengenal atau melihat ke dalam diri sejatinya terlebih dahulu jika panjenengan mampu memunculkan rasa dari dalam diri panjenengan yang sejati maka panjenengan akan mampu memahami mengapa dan bagaimana alam semesta ini bergerak dan bekerja panjenengan juga akan semakin paham dengan maksud serta tujuan hidup di dunia ini berikut ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki ilmu rasa tingkat tinggi dimana pada urutan yang pertama, adalah berani mati di dalam hidup mati sak jeroning urib, bukan berarti bahwa panjenengan kemudian harus menjadi orang yang tidak takut mati namun maknanya adalah bahwa panjenengan mampu mematikan semua nafsu keduniawian yang ada di dalam diri panjenengan untuk memunculkan atau menghidupkan satu rasa yang sejati orang zaman dulu, menerapkan mati di dalam hidup dengan cara mengendalikan hawa nafsu yang keluar masuk melalui sembilan lubang pada tubuh manusia, yaitu dua lubang pada mata, dua lubang pada telinga, dua lubang hidung, satu lubang mulut, satu lubang kemaluan, dan satu lubang pembuangan ciri orang yang memiliki ilmu rasa tingkat tinggi urutan yang kedua, adalah mampu mengharmonisasi batin dengan perbuatannya seseorang yang memiliki rasa sejati maka hidupnya akan lebih dekat dengan sang penciptanya dan yang terpenting hal tersebut tidak hanya akan diwujudkan dengan kata-kata saja namun juga akan selaras dengan perilaku dan perbuatannya ketika rasa sejati muncul di dalam batin panjenengan maka otomatis perilaku panjenengan akan mencerminkan sifat-sifat agung dari sang pemberi hidup sehingga apa yang panjenengan lakukan akan mencirikan sifatnya yang utama yaitu cinta kasih kepada sesama dan semua makhluk hidup lainnya ciri orang yang punya ilmu rasa sejati tingkat tinggi urutan ketiga adalah memiliki adab dan tata kerama yang baik jika rasa sejati sudah muncul pada diri panjenengan maka panjenengan akan memiliki pedoman ilmu padi yaitu semakin berbobot suatu ilmu yang dimiliki maka juga akan semakin rendah hatinya atau semakin memiliki banyak pengetahuan maka dirinya akan merasa semakin kecil di tengah alam semesta ini di dalam kehidupan sehari-hari orang yang memiliki ilmu rasa ini biasanya akan terlihat sebagai orang yang mawas diri sopan, dan memiliki tutur kata yang bisa membawa kedamaian dan ketentraman ilmu rasa sejati juga akan membuat seseorang memiliki kebijaksanaan yang begitu besar dirinya akan mampu memberikan nasihat yang baik bahkan memecahkan masalah tanpa harus memperkeru suasana ciri orang yang memiliki ilmu rasa tingkat tinggi urutan keempat adalah memiliki doa dan ucapan yang mudah terkabul penyatuan batin manusia dengan melebur ke dalam zat yang sejati membuat dirinya mudah beradaptasi dan memahami gejala fenomena yang terjadi di jagad raya ini selain itu, penyatuan daya gaib batin dengan energi rasa sejati juga akan membuat manusia menjadi sejalan dengan kehendak atau hukum alam semesta ketika panjenengan mampu bersinergi dengan alam semesta menggunakan ilmu rasa sejati maka otomatis panjenengan akan mendapatkan dukungan dari semua entitas dan energi di dalamnya sehingga entah disadari ataupun tidak banyak dari doa dan ucapan panjenengan menjadi lebih cepat sampai dan lebih cepat pula terkabulkan ciri orang yang mempunyai ilmu rasa tingkat tinggi urutan kelima adalah mampu merasakan dan memvisualisasikan energi yang ada di sekitar ketika seseorang menghentikan nafsu yang lain kemudian fokus pada rasa sejati yang ada di dalam batinnya maka dirinya akan mampu membuka tabir gaib yang ada di sekeliling seperti bisa merasakan aura, suasana hati dan emosi orang bahkan binatang serta bisa juga merasakan energi dari berbagai entitas astral yang ada dengan menggunakan ilmu rasa sejati seseorang juga bisa melihat entitas astral melalui mata batinnya namun karena melihat dengan batin apa yang terlihat olehnya belum tentu sama dengan apa yang dilihat oleh batin orang lain hal inilah yang juga terkadang memunculkan sosok dengan visual berbeda meskipun sejatinya adalah sama ciri orang yang memiliki ilmu rasa tingkat tinggi urutan ke-6 adalah memiliki pagar gaib yang kuat sehingga sulit terkena serangan gaib orang yang memiliki ilmu rasa tingkat tinggi sebelumnya pasti sudah melalui berbagai latihan dan gemblengan ilmu spiritual yang berfokus pada kekuatan batin sehingga dengan demikian otomatis mereka akan memiliki wadah batin atau inti spiritual yang kuat inilah yang menyebabkan mereka memiliki pagar diri yang kuat dan bukan berasal dari kekuatan hodam apapun ciri orang yang punya ilmu rasa sejati tingkat tinggi urutan ke-7 adalah mereka memiliki intuisi yang sangat kuat rasa sejati akan membuat seseorang seolah-olah bisa tahu terhadap kejadian dan peristiwa yang akan segera terjadi intuisi mereka sangat kuat dan juga tidak pernah bohong selain itu, melalui intuisi dari rasa sejati seseorang juga akan dipandu menuju gurunya yang sejati karena memiliki intuisi yang kuat, seseorang yang punya ilmu rasa tingkat tinggi juga akan banyak mendapatkan keselamatan dalam menjalani kehidupannya namun tentu saja, hal itu juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang maha kuasa ciri orang yang mempunyai ilmu rasa tingkat tinggi urutan yang ke-8 adalah mereka mudah mendapatkan solusi dari masalah hidupnya jika panjenengan sumeleh dalam menghadapi kehidupan, bahkan syukur-syukur lebih mengedepankan rasa ketimbang emosi ketika sedang bermasalah maka dengan berlaku demikian, panjenengan akan dituntun dan diarahkan kepada jalan keluar yang tepat oleh alam semesta semua masalah yang selama ini membuat panjenengan gagal untuk move on juga akan terselesaikan dengan mengedepankan rasa bahkan orang-orang yang selama ini berbuat tidak baik dan menyimpan kepalsuan juga akan berhenti dan terbongkar itulah tadi video singkat mengenai 8 ciri orang yang memiliki ilmu rasa tingkat tinggi semoga, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua yang menyaksikannya dan sebagai pamungkas, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya untuk mencari rezeki amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati